Kampanye All Eyes on Rafa mempengaruhi penjualan produk-produk yang disinyalir terafiliasi Israel. Penjualan sejumlah produk fast-moving consumer goods atau FMCG turun di e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee. Hasil riset kompas.co.id, total jumlah produk terjual dari 206 brand yang disinyalir terafiliasi Israel, menjadi 6.673.745 pada periode 19 Mei hingga 15 Juni 2024. Angka ini turun 3 persen dibandingkan sebelum 19 Mei 2024. Dilihat lebih detail, penurunan lebih terasa pada 1 hingga 7 Juni 2024. Sektor FMCG turun 7 persen dari 2,4 juta produk ke angka 2,22 juta produk. Co-founder dan CEO kompas.co.id, Han India Narendrata mengatakan, produk ibu dan anak menjadi produk yang paling tinggi penurunannya hingga 92 persen. Begitu pula pada kategori produk kesehatan turun 74 persen. Makanan dan minuman turun 74 persen dari 75 brand. Sementara kategori perawatan dan kecantikan penjualannya turun 62 persen dari 85 brand. Di sisi lain, penurunan penjualan produk merek global membawa berkah bagi beberapa produk lokal. Sejumlah produk seperti milik Wings Group, Temposken, Kinocare Era Cosmet Indo, Mayora, hingga Paragon Technology and Innovation mengalami peningkatan penjualan. Peningkatan ini diakui Han India tak lepas dari pergerakan masyarakat yang mencari alternatif substitusi barang lokal sebagai bentuk boykot kepada produk yang diduga terafiliasi Israel. Kondisi ini juga diprediksi masih terus berlanjut seiring peningkatan pembelian barang lokal di Lokapasar.